Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah Kenapa? Kenapa kita sering sial? Kenapa kita selalu tidak beruntung? Salam rayu, dengan saya Dewi Sundari Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun anda berada Sebelumnya, di dua video sebelumnya, telah saya bagikan untuk anda seputar ruatan buang sial Biasan kita kali ini masih berkaitan soal itu Sebagai sulang praktisi kejawen, tentunya sering saya ditanya Oleh mereka yang datang atau menghubungi saya untuk berkonsultasi Kaitannya dengan permasalahan hidup atau ketidakberuntungan yang sering mereka alami Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah Kenapa? Kenapa kita sering sial? Kenapa kita selalu tidak beruntung? Kenapa usaha selalu gagal? Kenapa selalu ditinggalkan pasangan? Kenapa berkali-kali menikah selalu kandes terus? Cobaan hidup jadi terasa seperti tidak ada habisnya Seringkali, pertanyaan seperti ini saya jawab dulu dengan ajakan untuk bersyukur Setidaknya syukurilah dulu bahwasannya Tuhan masih ingat pada kita Masih ingat untuk memberikan kita cobaan Karena orang bilang, Tuhan tidak akan menguji hambanya Lebih dari apa yang menjadi kemampuan atau kekuatan sang hamba Jika selama ini Anda merasa cobaan hidup Anda terasa begitu berat Maka inilah pertanda bahwa Anda adalah orang yang kuat Jawaban ini saya maksudkan agar kita bisa menerima dulu Bahwa apa yang terjadi pada kita memang terjadi Dan perlu kita ikhlaskan Barulah kemudian saya sampaikan apa yang menurut pandangan metafisik Merupakan penyebab ketidakberuntungan tersebut Kesialan, kegagalan, atau ketidakberuntungan Akan mudah sekali terjadi apabila diri kita diselubungi energi negatif Diselubungi hawa buruk Atau yang kadang disebut juga sebagai aura negatif Peruntungan buruk jadi mudah datang Dan peruntungan baik menjauh sejauh-jauhnya Jangankan kesialan Makhluk halus pun jadi sering mengganggu Penyebab munculnya hawa buruk ini sendiri seperti apa? Ada beberapa Yang paling lazim adalah pikiran buruk kita sendiri Itu yang pertama Yang kedua adalah perbuatan sia-sia Termasuk kebiasaan bergosip, bergunjing, dan begadang tanpa tujuan Yang ketiga Hawa buruk atau energi negatif juga bisa disebabkan oleh karma masa lalu Yang keempat Selubungi energi negatif ini bisa juga disebabkan oleh bawaan lahir Termasuk jika Anda adalah bocah sukertol Alias bocah yang dikarenakan waktu atau sifat lahirnya menjadikan ia harus diruat dulu agar selamat hidup di dunia Dan yang kelima Ada kalanya hawa buruk ini merupakan kiriman Dari seseorang yang mungkin kurang suka terhadap kita Jadi ada pengaruh buruk yang dikirimkan secara gaib Dari kelima penyebab ini Tidak bisa benar-benar kita pastikan Mana yang menjadi penyebab kesialan dalam hidup Anda Karena semua kemungkinan itu ada Banyak orang mengasumsikan atau mencurigai Bahwa kesialan dalam hidupnya itu pasti dikarenakan kesalahan pihak ketiga Bahwasannya ia diguna-guna oleh orang yang tidak suka Kemungkinan itu ada Tetapi tidak akan ada habisnya bila kita terus menyalahkan orang lain Atas apa yang terjadi dalam hidup kita sendiri Karena kalaupun suatu kejadian ini disebabkan guna-guna dari orang Tetapi andai kata Tuhan tidak menghendaki kejadian ini untuk terjadi Maka tidak akan terjadi juga Seharusnya yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana caranya agar kesialan ini hilang Agar pengaruh buruk ini lenyap Agar hawa buruk ini bisa dihilangkan Caranya seperti yang sering saya sampaikan adalah dengan melakukan ruwatan Ruwat artinya lepas Diruwat artinya dibersihkan dari hawa buruk yang menyebabkan kesialan dalam hidup Cara paling mudah untuk melakukan ruwatan buang sial adalah dengan menggunakan garang pengruat Tidak seperti metode ruwatan yang lain Dengan cara ini Anda tidak perlu puasa Tidak perlu menggelar selamatan sendiri Tidak perlu menyediakan sesaji Dan tidak perlu mandi di laut juga Ruwatan ini dimaksudkan untuk membersihkan atau menghilangkan hawa buruk Agar peruntungan hidup kita menjadi lebih baik Dan setelah dibersihkan Maka perlu juga bagi Anda untuk dipagari Atau diberi perisai gaib Agar untuk selanjutnya masalah yang serupa tidak terjadi kembali Harapannya agar Anda senantiasa terlindung dari niat buruk orang lain atas hisin Tuhan Bagi Anda yang ingin melakukan ruwatan Bisa hubungi nomor yang tertera di layar Perkenalkan diri Anda Dan sampaikan apa keperluan Anda akan dapat dibantu sebaik mungkin Kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu Terima kasih telah menonton